Saya menjadi pengikut Kristus karena pilihan, tapi karena Tuhan Yesus yang memilih saya gitu. Ceritain dong, cerita pertama kali banget ketika Yesus menjama hatinya anda gitu. Dan menemukan dan memilih anda untuk mengikuti dia. Ini kayaknya jawaban yang paling banyak ditunggu sama semua orang. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo, welcome back di Daniel Mananta Network. Yang pastinya di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama tetangga kita, Vano dan juga anda. Nah, kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, guys, check it out. Gila, banyak banget obrolan-obrolan kita yang menarik banget. Asli, bakal nyesel kalau misalnya kalian kelewatan. Anyway, gini guys. Gue denger kesaksian lu dimana-mana. Dimana lu ngomong bahwa Saya menjadi pengikut Kristus karena pilihan, tapi karena Tuhan Yesus yang memilih saya gitu. Yohannes 15 ayat 16. Ceritain dong, cerita pertama kali banget ketika Yesus menjama hatinya anda gitu. Dan menemukan dan memilih anda untuk mengikuti dia. Ini kayaknya jawaban yang paling banyak ditunggu sama semua orang. Oh. Karena memang aku selama kesaksian, aku selalu nyebutnya ini tuh bukan kesaksian tapi sharing. Right. Sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Dan aku memang selalu bilang, emang bukan aku yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus yang pilih aku. Itu selalu aku kasih tau setiap kali kita bersaksi di gereja, dimanapun gitu. Karena menurut aku, aku gak bisa bilang, wah aku bertemu Tuhan begini, begini, begini. Aku gak bisa bilang gitu karena aku gak bisa ngasih tau ke orang bagaimana Tuhan tuh udah menjama benar-benar hati aku. Roh kudus yang ada di dalam diri aku tuh benar-benar ada gitu. Karena kenapa ya? Karena susah untuk dijelaskan. Gimana, gimana besarnya Tuhan dalam hidup aku, gimana Tuhan menjama aku, itu susah banget dikasih tau ke orang. Karena kayak, ini tuh cuma aku yang ngerasain, even Fano pun pasti gak bisa ngerasain. Itu kayak rasanya tuh kayak, apa ya, mungkin kalau kita sering denger kalau Bapak dan anak, Tuhan tuh benar-benar kayak Bapak aku. Kayak, aku tuh kayak benar-benar bisa berdoa, aku tuh bisa, kok jadi nangis. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Bentar-bentar. Biasanya kalau, ya kalau roh kudus ya. Tadi dulu, tadi dulu. Ditenangin dulu, biar gak terlalu lebay. Ya jadi kayak, apa ya, aku ngerasa, sebenarnya sih ini tuh kayak lebih susah diungkapkan. Lebih susah diungkapkan karena gak akan bisa ada orang yang ngerasain. Apa yang aku rasain gitu. Tapi, aku yakin banget, orang-orang yang dipilih sama Tuhan, orang-orang yang benar-benar ngerasain kalau Tuhan tuh deket banget sama kita, dia pasti ngerasain apa yang aku rasain. Mungkin Kak Daniel juga ngerasain, mungkin Fano juga ngerasain. Tapi perasaannya tuh beda. Dan pada saat mungkin kayak, apa ya, kayak orang-orang tuh, ya pada saat aku memilih, padahal sebenarnya bisa dibilang, aku memilih keyakinan aku, itu adalah hak aku. Dan saat itu, usia aku udah lewat dari 17 tahun. Ya kan. Dan itu memang hak aku untuk memilih dan gak ada satupun orang yang seharusnya, eh, lo gak boleh milih itu. Atau, gue ngelarang lo buat milih. Itu gak ada sebenarnya. Karena udah menjadi orang dewasa. Yes. Dan aku tuh orang dewasa, aku udah lewat dari 17 tahun, bahkan saat itu mungkin umur aku 23 atau 24 tahun gitu ya. 23 tahun. Lebih dari 21 tahun malahan. Yes, lebih dari 21 tahun. Dan, pada saat aku memilih, itu benar-benar ya, mungkin orang ngeliatnya karena lo mau nikah sama Fano. Right. Ya kan. Mungkin banyak lah yang kepikiran seperti itu. Tapi dia gak pernah ngebahas agama sama aku. Wow. Ini sih gak pernah kita ceritain sama siapa? Ini gak pernah kita ceritain. Maksudnya kesaksian juga gak pernah kita ceritain. Karena menurut aku, pilihan aku itu emang benar-benar dari hati aku yang paling dalam. Mungkin orang mikir, kok lo bisa kayak begini? Kok lo bisa kayak gini? Ya mungkin banyak hinaan yang terjadi. Ya maksudnya yang banyak banget ke aku gitu ya. Cuma aku bilang, yaudah ini pilihan aku kok. Gitu. Aku juga gak, gak minta makan dari kalian. Aku juga gak minta kalian, apa namanya, nyediain segala sesuatu yang aku, yang aku inginkan gitu. Aku yang ngejalanin hidup ini, ya aku juga gak bisa, gak bisa protes. Gak bisa protes sama siapapun. Karena ini pilihan aku. Dan justru saat itu, aku tuh sangat bersyukur karena aku punya kakak. Punya kakak yang justru menguatkan aku. Kalau bilang, kalau emang kamu bahagia dengan pilihan kamu. Kamu tahu ada konsekuensinya, kamu harus jalanin itu. Wow. Dan itu yang bikin, oh ya Tuhan bisa pake kakak aku untuk menguatkan aku. Ya. Gitu kan. Jadi saat itu tuh bener-bener kayak, mungkin keliatannya, wah dia tuh jatoh banget ya. Dia terkutuk banget ya. Tapi gak saat itu, mungkin Vano bisa ngerasain ya. Mungkin kayaknya aku yang paling, paling tenang di setiap masalah yang terjadi. Yes. Sebenernya gini, anda justru di tengah-tengah masalah yang kita berdua hadapi. Entah itu sebelum kita mulai pelayanan atau ketika kita pelayanan. Kalau aku boleh bilang, anda justru yang paling lebih tenang sih. Gue bisa ngerasain sih ketika tadi dia ngeluarin dark joke. Ketika kalian yang ngomong duluan, ya mau dibom padahal belum punya anak. Itu ada duluan gitu. Ada duluan. Setenang itu berarti. Maksudnya kayak lu, ya, how gitu. Mau menemukan itu. Tapi gue cuma mau bantu jelasin tadi. Jadi apa yang anda rasain tuh, dia mungkin gak bisa jelaskan. Tapi setiap orang yang mungkin pernah merasakan pertemuan sama Tuhan Yesus sendiri gitu. Atau pernah di hatinya, pernah di jamah sama Tuhan pasti mengerti apa yang anda rasakan. Gitu. Dan memang setiap orang kan punya istilahnya di jamah Tuhan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Emang susah ya ketika kita mau menjelaskan seberapa enak es krim sampai orang itu bener-bener berhasil makan es krim dan menikmati es krim gitu. Kayak gue mau bilang ini rasanya dingin-dingin di lidah. Tapi sampai dia bener-bener ngerasain dan menikmati perasaan tersebut, baru dia kayak bener lo es krim enak banget. Emang, oke gue juga gak bisa jelasin apa yang dia rasain. Tapi yang gue bisa jelasin seberapa yakinnya dia. Iya, kenapa? Karena jujur aja ini belum pernah gue ceritain kemana-mana. Tapi ketika anda dibaptis, itu gue gak tau dia minta. Dia minta duluan buat dibaptis. Gue sebelumnya ketika pacaran gak pernah ngomongin soal keyakinan. Bahkan gue gak pernah setel lagu rohani, gak pernah sama sekali. Jadi begitu kalian pacaran, anda masuk mobil langsung lo matiin lagu rohani ya gitu. Iya, iya gue dulu gak se-religius itu juga gitu ya. Masih ada bandel-bandelnya lah. Tapi ketika dia minta untuk dibaptis itu gue gak tau. What? Jadi lu minta dibaptis sama siapa? Bukan gue pikir Vano yang ngatur semuanya, ngurusin I.O nya segala kayak gitu. Gue adalah orang yang salah satu orang yang kaget juga ketika dia minta. What? Jadi pertemuan lu dengan Yesus itu kapan? Maksudnya pas sudah pacaran sama Vano obviously atau? Rasanya sih sebenarnya bukan pas pacaran sama Vano ya. Maksudnya rasanya itu tuh kayak penasaran gitu-gitunya tuh ada dari sebelum pacaran sama Vano sebenarnya. Oke. Karena memang kalau bisa dibilang di dalam keluarga aku kan maksudnya bercampur. Iya. Bercampur gitu kan. Jadi ya aku kan ngeliat banyak keluarga juga, kemudian banyak teman-teman juga ya. Aku ngeliat dari situ. Maksudnya sebenarnya tuh ada kasih yang aku lihat tapi kasih itu masih diselimutin gitu. Aku belum tau kasih ini siapa gitu. Sampai pada akhirnya kasih itu menunjukkan wujudnya yaitu Tuhan. Tuhan Yesus. Gitu kan. Jadi pada saat akhirnya pacaran sama Vano, sebenarnya dia juga gak pernah ngebahas eh nanti kalau kita nikah kita gimana ya nikahnya gitu juga gak pernah ngebahas sedikitpun. Cuma memang pada saat, pada saat apa namanya, pada saat pacaran sama Vano tuh ya apa yang aku lihat di Vano itu kayaknya kok dia bisa ya maksudnya. menjalankan kehidupannya tuh layaknya cowok yang aku pikir bandel, apa namanya mungkin main cewek mungkin atau apa. Tapi kok dia keliatannya kayak gak begitu gitu. Gitu kan gak sih Pat? Dia tuh maksudnya gini, maksudnya gini kan ganteng relatif bener gak? Terus banyak cowok ganteng tapi kayak yang yaudah pacarnya dimana-mana gitu ya. Cuma yang ini kok kayaknya enggak gitu. Tapi aku juga gak tau ya maksudnya apakah itu cuma pandangan aku doang atau enggak. Terus tiba-tiba di hari pertama kali, ini aku inget banget di hari pertama kali aku ketemu sama Vano. waktu itu kita syuting sinetroni kita, aku gak kenal sama dia. Karena aku ngerasa, ini aku seniornya junior kan. Gak gitu sih. Anak baru, anak baru sinetronnya. Aku ngerasa gitu sih, cuma kayak aku gak kenal. Gak kenal Jonas Rivan itu siapa. Tapi begitu dia masuk, aku cuma bilang ini suami gue. Apa? Iya, iya itu cerita dari dia. Iya, aku selalu bilang kayak gitu. Dia kayak muncul di pintu, ini suami gue. Padahal saat itu juga aku jutek kok ngeliat dia. Karena aku sibuk, karena ngerjain kuliah atau apa. Cuma aku ngeliat, kok ini orang tuh kayaknya bakal jadi teman hidup aku. Apa? Jadi lu udah yakin banget aja saat itu? Yakin banget aja. Entah gimana nanti caranya. Gimana caranya kita nikah atau apa, aku gak tau gitu ya. Cuma aku kayak yakin banget. Udah gitu, pada saat aku yakin, kemudian berjalannya waktu, terus akhirnya kita main bareng. Waktu itu juga Vano sebenarnya punya pacar. Iya, dan kalian pacaran tuh sempet putus juga atau putus nyambung-putus nyambung itu atau pacarnya bener-bener kayak... Cuma putus sekali sih. Oke, oke. Karena emang kan gak disetujuin karena beda keyakinan. Kemudian pada saat emang ngejalannya sama Vano, tuh kayak aku ngerasa pada saat pacaran ya, aku ngerasa bisa jadi diri aku sendiri gitu. Bisa jadi diri aku sendiri kayak aku gak merasa harus membahagiakan orang gitu. Tapi aku bisa jadi diri sendiri gitu. Dan aku happy. Dan pada saat itu, setiap ngejalanin mungkin pada saat yang pertama, masih biasa-biasa aja ya, tapi pada saat kita putus, kemudian kita nyambung lagi, nah disitu tuh mulai ngerasa kayak, kok dia tuh bisa ya, maksudnya banyak hal-hal baik yang sebenarnya tuh aku belajar dari Vano. Dari memaafkan, apa segala macem gitu. Dan dari situlah aku sebenarnya baca Alkitab. Tanpa sepengetahuan Vano? Dia gak tau. Gak tau. Gak ada satu orang pun yang tau, cuma aku sama Tuhan yang tau. Bacanya dari mana? Dari perjanjian baru kah? Apa dari bener-bener dari awal banget gitu? Dari awal. Masih random kayak, aku mau baca yang mana ya gitu. Kayak mungkin dulu ngomongnya gak Tuhan, kayak aku mau baca nih sesuatu yang kayak menarik di hati aku. Aku misalnya baca Mas Mur, teg buka Mas Mur, terus ayat apa yang aku lihat, ada ayat ini, kok kayak ngerasa ada apa gitu di dalam hati aku. Nah awalnya tuh kayak gitu, tapi aku gak pernah ngebahas apapun sama Vano. Gak pernah ngebahas apapun. Sama sekali. Sampai akhirnya yaudah aku ngejalanin kehidupan juga, santai aja sama gitu, tuh kayak rutinitas biasa. Sampai akhirnya, dang hari itu. Kok tiba-tiba aku pengen banget masuk gereja, aku pengen beribadah, aku pengen dibaptis. Dan jujur saat itu aku gak punya temen, yang bisa aku ajak bicara, gimana caranya aku kenal Tuhan ya gitu. Karena aku kayak gak berani ngomong sama Vano, cuma soalnya kalau ngomong sama Vano tuh takutnya kayak, kayak ngerasa di doktrin gitu. Jadi aku kayak gak mau kalau Vano tuh kayak, ya lu mau percaya Tuhan nih, lu begini-gini, aku gak mau Vano tiba-tiba jadi kayak gitu sama aku. Right, right. Dan gue yakin Vano sendiri juga gak mau juga gitu. Pastinya juga dia. Itu gak berani juga sih, kayak begitu. Iya. Dan kayak, yaudah aku pokoknya pengen sendiri, kalau sampai aku bilang gini, kalau aku bener-bener yakin, baru aku kasih tau Vano. Dan... sampai aku bener-bener yakin. Di hari pembaptisannya baru nulofon Vano gitu atau ya? Enggak, enggak. Akhirnya, dia ngasih tau ketika mau mulai belajar dulu kan, sebelum pembaptis kan harus bener-bener belajar gitu kan. Baru dia kasih tau. Jadi, baptisnya barengan. Lu juga ikutan. Yes. I baptis apa ya namanya, baptis di masa ya. Sebagai kepala keluarga, lu sebagai kepala keluarga yang baru gitu ya, tiba-tiba, dimana lu yang kayak, men gue harus bertanggung jawab atas keluarga ini, tapi, gila ini satu Indonesia lagi menghujat gue nih. Gitu. Dan, bagaimana itu? Gimana tuh? Kita gak punya duit sama sekali, kita berangkat, waktu itu aku ingat banget, kita berangkat ke Singapura. Ini kita gak pernah ceritain loh sebenernya. Sampai jumpa.